Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Menteri Era Presiden Habibie, yaitu tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, hampir dan semua menteri tidak ada yang beragama katolik. Pada saat Habibie menjadi Presiden yang menggantikan Soeharto karena ditumbangkan oleh aksi mahasiswa dalam gerakan reformasi tahun 1998, tidak ada satupun menteri dalam kabinetnya yang berasal dari kalangan katolik. Padahal gerakan reformasi 1998 tersebut lahir dari keterlibatan semua kalangan, termasuk elemen gerakan dari kalangan katolik. Keterlibatan berbagai elemen dari kalangan katolik dalam perjuangan melahirkan order reformasi saat itu sangat nyata. Unsur kekuatan kalangan katolik saat itu tersebar baik secara perseorangan atau individu maupun yang tergabung di dalam berbagai ormas serta forum-forum gerakan lainnya. Empat ormas nasional yang berbasiskan katolik seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PM KRI, Ikatan Sarjana Katolik ISKA, Pemuda Katolik, BK, Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI, Sangat berperan aktif dalam gerakan reformasi 98. Unsur katolik yang lain juga berasal dari sejumlah lembaga perguruan tinggi katolik seperti Universitas Katolik, Atmajaya Jakarta, STF K. Driakara, dan lain sebagainya. Demikian pula ada banyak organ gerakan yang pada waktu itu difasilitasi oleh gereja untuk terlibat aktif di dalam aksi-aksi gerakan reformasi 98. Walaupun diakui bahwa keterlibatan kalangan katolik dalam gerakan reformasi 98 tersebut bukan bertujuan agar toko katolik perlu diakomodir di dalam kabinet pemerintahan, tetapi lebih sebagai bentuk keterlibatan kalangan katolik untuk menciptakan tata pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Bagi kalangan katolik sendiri, keterlibatan mereka dalam perjuangan melahirkan rezim baru era reformasi merupakan panggilan untuk menunaikan peran profetisnya bagi kepentingan bangsa Indonesia. Demikianlah pembahasan kita tentang Menteri Era Presiden Habibi yang dijabas secara singkat pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 dan dalam kabinetnya sama sekali tidak ada tokoh katolik. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga pembahasan ini berguna bagi kita untuk menambah wawasan.